Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui bidang pengelolaan pasar di Sperindak melayangkan teguran ketiga kalinya kepada penghuni lantai 3 Kincai Plaza. Teguran yang dilayangkan terkait dugaan penghuni kios yang kembali memasang sekat pada kios untuk praktek prostitusi. Pada bulan Januari lalu, Disperindak bersama tim terpadu Kota Sungai Penuh telah melakukan penertiban kios yang telah disekat di Kincai Plaza. Kios-kios yang telah disekat yang berada dibongkar paksa oleh tim gabungan. Kabit Pengelolaan Pasar Disperindak Kota Sungai Penuh, Dedy Irianto, mengatakan, usai penertiban, ada kesepakatan antara Disperindak dengan penyewa kios bahwa tidak boleh lagi memasang sekat pada kios. Ada sekitar 30 penghuni kios di lantai 3 Kincai Plaza sudah menandatangani kesepakatan. Dari hasil kesepakatan tersebut, Disperindak secara berkelanjutan memantau keadaan Kincai Plaza agar tidak ada sekat lagi pada kios yang dihuni itu. Namun, pada saat pihaknya mendapat informasi bahwa penghuni kembali memasang sekat, Disperindak sudah melayangkan surat teguran pertama hingga ketiga kalinya. Jika tidak diindahkan dalam waktu seminggu ke depan, maka pihaknya akan kembali melakukan pembongkaran paksa. Dijelaskan, Dedy sekat yang dipasang tersebut diduga dijadikan tempat prostitusi. Namun, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menertibkan prostitusi. Untuk sekat-sekat ini kami sinyalir, ini menjadikan tempat-tempat yang tidak baik lah untuk masyarakat. Yang mana seperti bulan yang lalu waktu kita buka, itu dijadikan tempat-tempat nginap. Apakah itu tempat nginap, apakah tempat yang lain-lain kami tidak tahu. Yang jelas itu sesuai dengan peruntukannya, kios itu tidak boleh di sekat-sekat untuk seperti kamar-kamar.